Rencana pemerintah dalam memberikan subsidi sepeda motor listrik yang digunakan oleh angkutan online dinilai salah sasaran dan tidak menyelesaikan masalah transportasi di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat, Damantoro, yang menyebut, Angkutan online terutama sepeda motor yang akan mendapatkan subsidi kendaraan listrik sesungguhnya tidak lebih membutuhkan ketimbang angkutan umum perkotaan lain yang berbasis bus atau rel. Hal tersebut lantaran menurut undang-undang, sepeda motor tidak termasuk ke dalam kategori angkutan umum berdasarkan faktor keselamatan. Menurut Damantoro, penggunaan sepeda motor yang seolah menjadi angkutan umum hal ini dikarenakan adanya anomali sistem transportasi di Indonesia yang sangat didominasi oleh sepeda motor. Anomali tersebut seolah menjadi kewajaran serta ditambah adanya celah kevakuman regulasi yang kemudian dimanfaatkan oleh pengusaha guna menciptakan angkutan online berbasis teknologi informasi. Oleh karenanya, dirinya menilai pemerintah melalui kementerian ESDM akan lebih tepat jika subsidi tersebut dialokasikan agar dapat memberikan dukungan pada infrastruktur kendaraan listrik di antaranya charging station, jaringan boundary swap, dan proses sambungan listrik yang mudah dan murah bagi fasilitas pengisian daya bagi kendaraan listrik. Ia juga menghimbau agar nantinya subsidi produksi atau subsidi harga jual yang bisa mencabai triliunan rupiah tersebut dapat dialihkan ke pembangunan infrastruktur kendaraan listrik untuk angkutan umum. Seperti subsidi bus listrik, guna dapat mewujudkan angkutan umum yang berkualitas, terjangkau, serta ramah lingkungan. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif kompas.com dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya. Selanjutnya